Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya kembali lagi di channel Atar Family Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat semuanya ya Jadi hari ini Bunda Atar mau kasih tau nih ke teman-teman bagaimana secaranya menambahkan layar akhir atau end screen di video Youtube ya So buat teman-teman yang penasaran tonton video ini sampai habis ya Dan jangan lupa like, komen, share dan subscribe lalu tekan loncengnya supaya teman-teman selalu mendapat video terbaru dari channel ini Oh iya teman-teman kemarin Bunda Atar sudah kasih tau nih ke teman-teman cara membuat outro atau closing video Youtube Nah sekarang kita akan menambahkan layar akhir atau end screen di video Youtube kita ya Yuk langsung aja kita ke tutorialnya Sekarang kita langsung aja buka Google Chrome Lalu kita ketik Youtube Dashboard ya Lalu teman-teman pilih yang paling atas ya Ini aku langsung masuk ke Youtube studio aku ya Kalau teman-teman belum pernah login Teman-teman tinggal masukin aja Email sama password teman-teman ya Kemudian kita pilih menu video yang ada di sebelah kiri ya Nah ini video yang sudah kita upload sebelumnya ya Kemudian teman-teman pilih video mana yang belum teman-teman tambahkan Layar akhir atau end screen ya Disini aku akan pilih yang paling atas Kita klik Lalu disini ada icon pencil Kita klik icon pencil Nah video aku itu masih aku privacy dulu ya Karena sebelum kita mengupload video ada bagusnya kita privacy dulu Karena disini tuh banyak banget fitur-fitur yang sudah disediakan dari Youtube ya Nah disini ada keterangannya layar akhir Lalu dibawahnya ada keterangan kartu Bedanya layar akhir dan iCartu itu apa sih teman-teman Fungsinya itu hampir sama ya teman-teman Untuk mempromosikan video-video kita Atau mempermudah viewers untuk mengakses video-video kita ya Tapi bedanya layar akhir itu munculnya di akhir video Youtube kita Kalau iCartu itu munculnya di tengah-tengah video Atau saat video kita ditonton sama viewers kita ya Nah langsung aja kita klik layar akhir Lalu keluar halaman seperti ini ya Disini itu ada beberapa template gitu Teman-teman bisa pilih mau template yang mana aja Dan disini itu ada 6 template ya Bedanya lingkaran atau kotak ini apa sih? Untuk yang lingkaran ini untuk channel kita Saat di klik langsung menuju ke subscribe ya Kalau yang kotak ini berisi video kita Sebelumnya saat di klik langsung memutar video kita ya Nah teman-teman bisa pilih template mana yang sesuai sama keinginan teman-teman ya Bisa 2 video Atau bisa juga 2 video plus 1 subscribe ya Disini aku akan pilih template yang Yang sebelah kanan ya Nah setelah seperti ini kita bisa menambahkan video Untuk layar akhir di video youtube kita ya Nah disini ada keterangannya video terbaik untuk penonton Kita bisa pilih video mana yang buat Ditampilkan di video akhir youtube kita ya Atau namanya itu layar end screen Nah setelah seperti ini Kita bisa pindahkan juga lingkaran ini di atas Lalu yang kotak ini untuk video layar akhir kita ya Kita coba klik Nah setelah kita klik itu disini ada pilihannya Maksudnya upload terbaru itu apa sih Jadi otomatis video yang baru kita upload ya Yang kedua itu terbaik untuk penonton Jadi pihak youtube itu akan memilih video dari channel kita yang paling cocok dengan penontonnya Lalu yang ketiga itu pilih video tertentu Jadi kita bisa memilih video mana yang akan kita taruh di layar akhir kita ya Aku mau coba yang pilih video tertentu Kita klik Nah disini keluar video-video kita sebelumnya Kita bisa pilih video mana yang mau kita tambahkan di layar akhir kita ya Disini aku akan menambahkan ini cara mudah membuat outro Nah setelah kita klik Keluar seperti ini ya Kita juga bisa loh memindahkan Kotak ini mau ditaruh di mana Bisa di atas atau di bawah Atau di tengah-tengah terserah teman-teman ya Nah kita bisa menyetting layar akhir kita di detik keberapa ya Teman-teman tinggal scroll ke bawah aja Nanti layar akhirnya itu akan muncul maksimalnya 20 detik Dan minimalnya itu 5 detik ya Oh iya disini aku sudah menambahkan outro aku sendiri ya Saat mengedit video Jadi teman-teman juga bisa menambahkan outro teman-teman sendiri saat edit video Dan itu teman-teman taruh di akhir video Minimal itu 5 detik Dan maksimalnya itu 20 detik ya Disini aku akan menyetting muncul layar akhir itu di detik ke 10 ya Aku juga akan menambahkan layar akhir ini berbarengan dengan outro aku ya Teman-teman bisa geser garis ini di detik ke 10 ya Berbarengan dengan outro Di bagian videonya juga harus digeser Dan disamakan dengan channelnya Durasinya juga harus sama ya Lalu teman-teman scroll ke atas lagi Nah disini kita akan mengganti durasinya Sama dengan durasi yang tadi kita edit ya Jadi disini aku akan Ganti ini tadi 5.36 ya Lalu kalau sudah kita setting Kita klik simpan ya teman-teman Nah kalau sudah seperti ini sudah kita simpan ya Lalu kita kembali Jadi layar akhir ini sudah bisa muncul saat video kita sudah diubah ke public ya teman-teman Oke teman-teman sampai disini dulu ya Gimana teman-teman untuk menambahkan layar akhir atau end screen itu mudah bukan Teman-teman bisa ikuti step by stepnya ya Dan itu caranya gampang banget ya teman-teman Oke jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya Supaya bunda Atar tambah semangat lagi bikin videonya Jangan lupa juga buat di share ke semua teman-teman Supaya video ini lebih bermanfaat untuk banyak orang ya Oh iya jangan lupa follow instagram aku ya At sisi.ata Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Assalamualaikum Dadah